Apa sih yang diinginkan seorang Pak Jokowi sebetulnya? Ya, keinginan beliau pernah menyampaikan ke saya bahwa keberlangsungan adalah sebuah harga mati. Karena Presiden itu selalu mewaspadai, jangan sampai yang sudah terbangun jadi setback lagi, cita-cita ke depan yang telah disiapkan fondasinya, jangan sampai nggak kesana. Nah, itu hal-hal yang selalu beliau pikirkan untuk masa depan Indonesia. Tidak ada yang lain. Bukan memikirkan kepentingan beribadinya, nggak pernah beliau menyampaikan itu. Nggak pernah ada. Dan saya selalu mengamati. Beliau hanya berpikir negara dan negara. Halo, pendengar dan juga netizen, apa kabar Anda? Nah, pendengar, senang sekali. Saya kali ini menjumpai Anda dalam talk highlight bersama Saiberi Hamzah dan saya sudah bersama dengan Kepala Staff Presiden di hari ini. Apa kabar Pak Muldoko? Alhamdulillah, apa kabar sebetulnya? Ini udah lama nggak jumpa nih Pak. Saya dulu ketemu Pak Muldoko waktu baru pura tugas dari TNI langsung main ke rumah Pak Muldoko. Mungkin udah lama banget. Cukup lama ya. Udah lama sekali. Pak ini kabarnya baru kunjungan kerja ke Cina ya Pak? Ya, kemarin memang kita ada undangan yang pertama dari Huawei, yang kedua dari beberapa produsen mobil listrik ya. Saya sungguh terkaget-kaget melihat perkembangan mobil listrik di China ya. Karena yang pertama terbangunnya sebuah kultur baru. Perubahan mindset di mana yang tadinya masyarakat dari mobil konvensional AIS, tapi sepertinya sesuatu yang masih telah berpindah. Transisinya masih bukan bertahap kayak kita. Di mana-mana mobil listrik luar biasa. Industrinya apalagi ya. Saya melihat industri seres, industri wuling, itu wah luar biasa. Bener-bener luar biasa. Sempat cobain Pak? Sempat. Dua-duanya sempat saya coba ya. Sempat saya coba. Saya juga pernah ke Jepang waktu itu melihat bagaimana industri mobil, waktu itu saya ke Nissan ya. Saya membayangkan seperti itu, dan China sekarang punya teknologinya ya. Itu satu pabrik itu ada 1.800 robotik yang bekerja. Yang heran lagi, yang mengherankan lagi, wuling itu memiliki 4.000, 4.000 periset. Reset and development. Dan yang lebih mengherankan lagi, yang mimpin itu anak muda usianya 35 tahun. Wah, gila lagi itu. Jadi kalau kita datangin ke pabrik-pabrik China, khususnya di kendaraan TV, itu anak-anak muda semua yang sudah di dalamnya. Berikutnya, saya melihat ke Huawei. Huawei kita terperanjat lagi, karena jumlah periset yang ada di sana itu 23.000. Bayangkan itu kayak apa itu ya. Kita bisa kayak gitu nggak sih, Pak? Kita mesti secara bertahap, saya pikir ya. Karena ini berkaitan dengan kultur ya. Budaya riset itu tidak mudah. Budaya untuk menuju ke riset tidak mudah. Perlukan effort yang kuat, karena apa? Karena memang satu dunia yang high capital-nya. Mahal-mudian yang sangat mahal, hasilnya dipertanyakan. Tapi kalau konsep-konsep belanja kita seperti sekarang, periset nggak boleh gagal. Gagal, nanti repot terusannya. Jadi, menjadikan inovasi mungkin menjadi terbatas. Tapi kalau periset diberikan kebebasan, pokoknya ada target. Nah, targetnya kapan selesai, itu yang dikejar. Sehingga jangan pertanggung jawaban keuangan negara itu, setiap tahun oleh periset itu juga cukup menyelitkan. Tapi mungkin perlu adanya perubahan khusus untuk riset ya. Nah, sebuah perubahan yang revolusioner dalam konteks itu. Ya, dalam konteks perubahan mindset, dalam konteks perencanaan anggaran dan seterusnya. 28 ribu, eh 23 ribu periset-iset di Huawei. Bapak kan termasuk salah satu tokoh yang memang support dan concern sekali dengan kendaraan listrik. Melihat kita ke depannya bisa segrup Cina atau misalnya negara-negara, kira-kira gimana itu Pak? Memang ini Mas, itu China telah melakukan transformasi dari ICE ke mobil listrik. Vietnam melakukan lompatan lagi juga dari mobil ICE ke mobil listrik. itu 2016, VINFAS itu. Ini Wuling juga rata-rata belakangan ini. Saya resmi dengan mereka. Sebenarnya sepanjang semangat para industri awan Indonesia memiliki semangat yang kuat untuk merubah situasi, mungkin bisa. Mungkin bisa, karena rata-rata industri itu memerlukan kapital 1,8 bilion. Ya, sedulah. Berarti kan sekitar hampir 28 briliun. Saya pikir bisa semestinya. Tapi persoalannya ada gap ini di Indonesia. Ada keraguan-keraguan. Itu juga menjadi gap untuk lompat ya. Berikutnya yang kedua, mungkin belum sepenuhnya paham masyarakat Indonesia. Karena isu-isu tentang baterai masih ada. Kebakaran enggak sih? Chargingnya gimana sih? Berapa usia pakenya sih? Jarak tempuhnya berapa? Dan seterusnya. Dan seterusnya menjadi isi-isi yang masih berkecamuk. Tapi saya kebetulan bukan termasuk yang ragu, Pak. Saya sudah juga menggunakan elektrik di Haikal. Berarti sudah ada perubahan main saja. Kita berharap semuanya seperti itu. Karena buktinya apa? Buktinya pemerintah telah menggelontorkan 200 ribu unit sebilan motor. Ada subsidi. Tapi kenyataannya sampai dengan sekarang enggak lebih dari 8 ribu. Itu motor yang terjual. Apa yang akhirnya cara-cara yang mau dilakukan lagi sama pemerintah, Pak? Untuk menggencot itu semua nanti. Ya, menurut saya memang perlunya upaya masif untuk sosialisasi. Periklindo, saya pimpin juga sudah melakukan berbagai upaya. diantaranya melalui pameran. Itu periklindo vehicle show. Di antaranya itu, kita mengundang berbagai... Yang belum lama ini. Nanti akan ada lagi pada bulan April. Tujuannya di antaranya itu. Education. Predikal. Nah, salah satunya yang saya dengar-dengar, IKN ini katanya kendaraannya juga akan pakai kendaraan listrik. Itu keharusan. Itu sudah kebicaraan Presiden semua kendaraan yang melintas di IKN nanti menggunakan mobil listrik. Bahkan nanti truk-truk pengangkut sampah pun, semua transportasi di sana itu, basisnya adalah IWI. Basisnya itu. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga environment yang yang tadi itu green-nya, jaga-jaga, versi, dan sebagainya. Oh, itu luar biasa. Kayaknya asik banget kalau betul-betul terwujud itu Pak nanti di IKN. Iya, satu sisi IKN itu lingkungannya, lingkungan hutan. Harus dijaga itu ya? Yang natural ya. Ditambah lagi penggunaan apa lingkungan yang berbasisnya IP, itu sungguh semua orang akan happy menikmati kehidupan di sana. Berikutnya ditunjang lagi oleh Smart City ya. Saya kemarin melihat di Huawei tentang Smart City. Smart City yang dikembangkan di sana, kalau ada tumpukan sampah di suatu tempat, enggak dianggup aparatnya, aparat tukang sampah itu, maka itu akan memunculkan signal. Oh, ada alertnya. Ada alertnya, itu ada warnanya itu. Sehingga kita lihat di monitor di ruang itu operasi itu ketahuan tuh. Oh, langsung bergerak ke sana. Iya, bergerak ke sana. Jadi bayangan kita tentang Smart City, kalau menurut Huawei lebih komprehensif, lebih menjawab semua informasi yang dibutuhkan oleh apa itu oleh government. Ngomong-ngomong lagi soal IKN. Sekarang sudah sampai sejauh mana sih Pak pas pembangunannya? Ya, sebenarnya pembangunannya tetap berjalan ya. Pembangunannya tetap berjalan, target-targetnya sudah disiapkan, target-targetnya khususnya adalah target bagaimana memindahkan orang ya. Berikutnya target kegiatan 17-an. Ini semua sudah dalam on planning ya. Kira-kira begini, projection-nya nanti perpindahan itu dimulai bulan Juli ya. Tahun 2024. Dengan jumlah orang yang akan kita geser ke sana itu nanti ada 16.990. Itu terdiri dari TNI Polri ya. Tapi juga mestinya akan bertahap-tahapnya itu kira-kira pada bulan bulan Juli nanti itu ada 1.800 ASN yang dipindahkan ke sana. Itu yang paling pertama ya. Paling pertama karena mesti menyiapkan upacara 17-an dan seterusnya. Tapi nanti secara bertahap 2024 itu kira-kira 16.900 tadi. Ada insentif khusus gak Pak? Kira-kira buat ASN yang mau pindah ke sana nanti? Ya insentifnya memang sedang dibahas ya. Kan ada apa itu insentif pionir itu bagi mereka-mereka yang menjadi pionir pindah duluan. Tapi besarannya sedang dibahas ya. Tapi konsep itu sepertinya akan disiapkan. Tapi kira-kira berarti Pak Jokowi sebelum mengakhiri masa pemerintahnya sekarang ini ya Pak? Sempat dong berarti ya di IKN nanti? Oh sempat. Saya juga nanti ya menjadi penghuni pertama ya. Iya pada bulan Juli ya. Saya kira-kira akan membawa beberapa orang nanti ke sana. Itu tim advance ya. Nanti secara bertahap kita menyelesaikan. Tapi masih bolak-balik gak sih Jakarta IKN nanti? Kalau bolak-baliknya karena ini masih hybrid ya. Bisa aja itu terjadi ya. Tetapi basic basically bahwa kantor istana atau istana presiden itu berjalan-sudah berjalan. Kantor kementerian lembaga sudah berjalan. Hanya tadi itu jumlahnya yang akan disesuaikan dengan kesiapan pembangun gedungnya. Itu yang paling utama. Nah beberapa hari yang lalu bahkan saya sempat membaca dan mendengar juga pernyataan Bapak IKN soal isu keamanan dan juga ketahanannya Pak. Keamanannya terutama. Itu gimana Pak? Kartanya rawan juga. Sehingga perlu smart defense ya kalau gak salah. Ya kalau dimanapun negara manapun selalu memikirkan keberadaan apa itu ibu kota pemerintahnya menjadi center of gravity kan. Nah itu menjadi center of gravity maka harus dipikirkan secara komprehensif dari berbagai sisinya. Khususnya dari sisi pertahanan karena apa gangguan-gangguan keamanan ke depan itu lebih bersebut kompleks. Kompleks itu luar biasa. Karena pendekatannya bukan hanya pendekatan hardware disitu pendekatan software-nya ini yang harus hati-hati. Itu dikelolaknya. Karena Pak? Bisa aja gangguan keamanan itu terjadi atas apa itu ancaman cyber dan sebagainya. Berikutnya juga pertahanan fisik ke depan itu juga harus memikirkan itu aspek-aspek itu yang lebih detail. Karena perkembangan persenjataan ke depan itu akan semakin semakin apa ya supistikit supistikit betul-betul supistikit karena penggunaan drone itu sudah bisa memengaruhi segalanya. Cukup dikendalikan oleh kontroler dia bisa beroperasi dimana saja apa harus head-to-head orang dengan orang gitu ya. Kalau sekarang kan pertahanan dan keamanannya terkesan kita terpusatnya di Pulau Jawa ya Pak? Ya. Betul ya seperti itu ya? Itu memang konsep ya konsep awal dulu kenapa di Pulau Jawa karena memang ancaman dulu kan lebih berpusat di sini ya. Termasuk juga setelah kemerdekaan juga ancaman dalam negerinya lebih banyak di Pulau Jawa sehingga deployment pasukan yang ada itu tetap apa sampai dengan saat ini maka saya sampaikan saatnya lah sekarang untuk melihat kembali deployment-deployment pasukan yang ada di Pulau Jawa itu untuk dipikirkan ulang efektivitasnya seperti apa karena ini suatu saat negara dalam keadaan bahaya itu diperlukan mobility nah mobility kita ada dua satu melalui darat dan melalui udara pertanyaannya dalam kondisi yang apa itu yang high intensity konfliknya berapa posisi high intensity maka pasti ada blogger blogger laut blogger pasti ada untuk itu juga harus dipikirkan mobility-nya ada dua apakah kita tetap memikirkan mobility yang aman apakah kita memindahkan sebelum terjadi sesuatu akan begitu jadi ini diperhitungkan sedemikian rupa sudah matang betul harus dipikirkan yang baik mudah-mudahan lancar nih Pak sampai sesuai yang direncanakan oleh pemerintah ya untuk IKN pemerintah sudah bekerja keras untuk menuju apa itu target-target yang telah direncanakan dan kita yakin bahwa semua akan menjalankan secara rencana kalaupun ada hambatan tidak ada pekerjaan yang tidak ada hambatan pasti ada hambatan tapi sepanjang semangat kita menuju target kuat maka hambatan bisa diatas nah ini tahun politik sedikit banyak kita ngobrol sedikit nih Pak tentang politik yang lagi hangat akhir-akhir ini adalah bagaimana tudingan dari sejumlah pihak terhadap pemerintah terutama aparat pemerintah yang dinyatakan tidak netral Pak gimana tuh Pak ya menurut saya ini penyakit tahunan ya saya pernah mengatakan dua kali ini penyakit tahunan bangsa Indonesia setiap lima tahun itu selalu muncul penyakit netralitas setiap lima tahun sekali penyakit netralitas selalu muncul selalu apa itu kita hadapi karena pasti selalu mencurigai yang sedang berkuasa dan seterusnya itulah itulah kondisinya tapi sebenarnya kan begini ya kita punya pengalaman demokrasi cukup lama berikutnya lagi persoalan netralitas menjadi abansi bersama yang selalu diwaspada dari awal maka alert atau awareness semua masyarakat Indonesia akan berjalan awarenessnya memiliki kewaspadaan yang tinggi alert yang tinggi semuanya harus melihat mengoreksi bahkan itu mengkritisi kalau terjadi sesuatu mengoreksi kalau terjadi sesuatu ini tidak benar harus ada perbaikan-perbaikan jadi menurut saya jangan itu harapan saya jangan menjadi penyakit tahunan penyakit dimatahkan sekali tapi kita harus semakin dewasa kalaupun terjadi penyimpangan segera aja kita beresin Bapak ini terkenal juga sebagai sosok yang dekat sekali dengan Pak Jokowi bahkan sebelum jadi kepala staf presiden Pak kami ingin tahu sebetulnya apa sih yang ada di benak atau pandangan Pak Jokowi ketika nanti sudah purna tugas Pak apa sih yang diinginkan seorang Pak Jokowi sebetulnya ya keinginan beliau pernah menyampaikan ke saya bahwa keberlangsungan adalah sebuah harga mati karena presiden itu selalu mewaspadai jangan sampai yang sudah terbangun jadi setback lagi cita-cita ke depan yang telah disiapkan fondasinya jangan sampai enggak kesana itu hal-hal yang selalu beliau pikirkan untuk masa depan Indonesia tidak ada yang lain bukan memikirkan kepentingan pribadi ini enggak pernah menyebabkan itu enggak pernah ada dan saya selalu mengamati beliau hanya berpikir negara dan negara enggak ada yang dipikirkan yang lain nah ini kan tingkat kepercayaan publik ya masyarakat di Indonesia terhadap presiden itu bahkan ini mencapai titik yang tertinggi 80% Pak dan ini baru terjadi kali ini bagaimana memastikan semua itu bisa terjaga mulus sampai nanti landingnya mulus ya saya pikir presiden telah menyiapkan segalanya untuk masyarakat menyiapkan segalanya untuk calon pemimpin masa depan sebagai contoh begini ya lima hal sebagai arahan presiden yang secara strategis menjadi pedoman bagi para kementerian lembaga untuk menjalankan kegiatan untuk pekerjaannya yang pertama pembangunan sumbernya manusia yang kedua melanjutkan pembangunan infrastruktur yang ketiga memperbaiki birokrasi yang ribet begitu berikutnya apa itu menyempurnakan menyederhanakan apa itu regulasi yang semrawut begitu dan yang terakhir transformasi ekonomi lima hal ini betul-betul fondasi 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 pertama kita memiliki pertumbuhan angkatan kerja itu hampir setiap tahun dua setengah juta pertanyaannya mereka harus bagaimana ini mau ditemanain mau ditemanain maka bukan satu-satunya hal yang sangat menentukan adalah investasi ke depan kalau orang mau investasi ke Indonesia pasti tiga hal yang dipertanyakan minimum satu stabilitas baik gak stabilitas politiknya gimana ekonominya gimana stabilitas keamanannya gimana kita harus bekerja keras agar stabilitas terjaga berikutnya yang kedua nyaman gak sih ada kepastian gak sih kerja di investasi di Indonesia waktu itu kita benahi regulasinya birokrasinya kita benahi regulasinya agar bisa memberikan kepastian dan kenyamanan bagi siapapun datang ke Indonesia kita penuh dengan kemudahan melalui OSS dan seterusnya melalui mal pelayanan terpadu maka upaya-upaya apa itu pungli dan seterusnya bisa dihindari pertanyaan yang ketiga logistiknya itu efisien gak sih maka pemerintah membangun berbagai infrastruktur darat laut udara agar apa agar ada kemudahan dan murah mobilitas barang dan mobilitas jasa mobilitas orang mudah mobilitas barang mudah murah dan seterusnya tiga hal itu sudah disiapkan semuanya melalui lima hal tadi itu ditambah lagi presiden menginginkan ke depan Indonesia menuju transformasi ekonomi satu hilirisasi karena hilirisasi nyatanya telah memberikan kemamuran bagi bangsa Indonesia berlipat-lipat benefit yang kita dapatkan dari hilirisasi yang tadinya kita suka hanya menjual raw material sekarang putus gak bisa lagi walaupun kita harus menghadapi apa itu jegalan tantangan dari negara-negara lain gak peduli karena itu my national interest gitu nah yang kedua kita menuju transformasi digitalisasi ekonomi digital tapi ya mah sekarang ini Pak Jokowi telah membuat target harus terjadi 30 juta UMKM per digitalisasi walaupun sekarang masih belum mencapai ke sana tapi target ya target itu 30 juta berikutnya apa itu ekonomi ke depan juga menuju kepada green economy ya World Bank datang ke sini diskusi dengan saya Pak Modoko ini negara-negara di dunia yang kebijakan ekonominya menuju green economy maka negara itu memiliki pertumbuhan yang sangat baik in line dengan apa yang dihadapan di dunia maka pertumbuhan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tapi negara-negara yang tidak menuju green economy siap-siap saja menghadapi tantangan dan ancaman dari berbagai negara khususnya Eropa kita sudah pada khusus on the track disitu jadi menurut saya memang semuanya telah persiapkan dengan baik kita berharap jangan pojo-pojo gitu gitu ya pojo-pojo pojo-pojo itu keringannya banyak tapi gak maju-maju maju-mundur maju-mundur kita jangan begitu nah gitu lah akhirnya Pak terakhir Pak ini Bapak setelah tidak jadi Kepala Staff Presiden kira-kira mau ngapain Pak jadi petani saya kasih pilihan ya jadi petani atau jadi pengusaha kendaraan listrik dua-duanya oh mau dua-duanya ya karena karena setelah saya pensiun waktu itu jadi panglimatnya ini ada dua yang saya bangun satu M Tani M Tani yang kedua M A B M Tani itu saya mulai dari riset penih sampai dengan sudah packaging sekarang sudah di pasar berhasil cukup baik sekarang riset saya tingkatkan lagi yang lain riset ke jagung riset ke sorghum agar saya memiliki sheet yang bagus penih yang bagus dan itu nanti kita distribusikan kepada masyarakat petani ini sesuai obrol kita di awal riset ya riset terus yang kedua saya ke M A B tapi passion saya adalah passion di pertanian karena emang saya kecil saya di pertanian tapi saya juga memiliki pandangan jauh ke depan pada tahun 2012 saya wakup lemana saya sudah berpikir masa depan adalah baterai dan baterai adalah masa depan begitu saya pensiun kita punya kesempatan untuk menindaklanjuti apa yang pernah sampai akhirnya saya 2016 saya membangun MAB dan Alhamdulillah perkembangannya sampai saat ini sangat baik tapi saya fokus kepada transportasi kenapa transportasi dan menurut saya transportasi memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap lingkungan yang tidak bersih gitu bisa dibayangkan nanti kalau semua bus sudah berpindah ke elektrik wah itu lingkungan nggak ada lagi solar yang hitam gitu kan nggak ada debu-debu gitu ya saya sekarang udah loncat lagi ke truk untuk disiapkan ke depan dan seterusnya tapi sekali lagi setelah saya pensiun saya hanya eh setelah saya di Kepala Sopresiden saya hanya melihat saja dari jauh gitu tapi sekali-sekali saya juga bisa bicara lah sama CEO-nya mesti mikirin itu ke depan terakhir gitu cukup begitu apa saya sampaikan biar mereka lebih respon dengan lingkungan luar biasa Pak Mudoko terima kasih loh Pak waktunya sudah diberikan kesempatan di hari ini semoga sukses terus lancar nanti rencana-rencana dari Pak Mudoko ya amin 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 mendengar dan juga netizen itulah kebersamaan saya bersama Kepala Sopresiden Pak Mudoko orangnya jenaka orangnya asik sekali diajak ngobrol ya mudah-mudahan nanti kita punya waktu yang berbeda untuk ngobrol-ngobrol lebih santai mungkin nanti setelah purna tugas jadi Kepala Sopresiden ya kita ketemu lagi nanti di lain waktu saya Weri Hamzah sampai jumpa sebagai petani jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya.